Intro Ini adalah dokumentasi renovasi ruang kerja kepaniteraan Langkah persiapan, kami lakukan observasi area yang akan direnovasi Rencana yang kami lakukan adalah memperluas ruang kerja kepaniteraan Dengan mengoptimalkan taman kolam ikan yang tidak berfungsi Kondisi air dalam kolam keruh dan bau Dinding kolam dibongkar agar air bisa mengalir keluar Terdapat 5 buah outdoor AC di sini Outdoor-outdoor AC tersebut harus dipindahkan posisinya Tahap pertama adalah bongkar dinding dan kolam serta pengecoran lantai kerja Balok beton ornamen kolam dibongkar Dasar kolam dibongkar sesuai dengan ketinggian level lantai Sisa bongkaran dibersihkan untuk selanjutnya dilakukan pengecoran lantai kerja Terima kasih telah menonton! Tahap kedua adalah memindahkan AC dan memastikan ruang kerja kepaniteraan tetap bisa digunakan Indoor AC yang berada pada dinding yang akan dibongkar dipindahkan Demikian juga outdoor AC juga dipindahkan Selama proses ini kami usahakan tidak mengganggu operasional pelayanan perkara di kepaniteraan Area kerja tetap nyaman dipakai dan suhu ruangan dingin Tahap ketiga adalah memindahkan ketinggian level lantai kerja kepaniteraan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap ketiga adalah pemasangan bataringan dan rangka atap galvalum Tinggi dinding disesuaikan dengan level kemiringan atap Bekas ornamen kolam dirapikan dan disamakan dengan ketebalan dinding Kami gunakan skafolding untuk memudahkan pekerjaan Pemasangan rangka atap galvalum jenis kanal C Kami gunakan ini karena ringan, awet, dan tidak dimakan rayap Atap kami gunakan jenis rooftop putih doff Karena ringan dan saat hujan tidak terlalu berisi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tahap keempat adalah bongkar kaca jendela dan bongkar dinding Pekerjaan ini kami lakukan setelah atap tertutup Sebagai antisipasi saat hujan air tidak masuk ke area kerja Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahap kelima adalah pasang plafon dan keramik lantai rangka plafon kami gunakan hulu yang ringan dan awet ketinggian plafon kami sesuaikan dengan tinggi plafon ruang sebelahnya plafon kami gunakan jenis gipsum untuk lantai kami gunakan keramik putih 30 x 30 cm menyesuaikan dengan keramik lama selamat menikmati selamat menikmati tahap keenam adalah bongkar ruang ekswapan sesuai dengan PERMA 7 2015 tidak terdapat nomenklatur wakil panitra sekat kaca kami bongkar untuk memperluas ruangan tidak ada lagi penghalang sekat-sekat sehingga ruangan menjadi terlihat luas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekian dokumentasi bagian umum jangan lupa subscribe, like, dan komen terima kasih sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati